Tuh, radionya sama bergeledek, jangan dengerin amalin ilmu yang disampaikan guru kita Yang keempat, cinta ilmu Pak Ustaz, Bapak Yusman, saya ini gak bisa ngaji karena pulang malam mulu Tapi saya cinta banget mengaji Walaupun saya kagak ngaji, ini besok diriang pengajian Tuh, konsumusinya udah ada belum minggu depan Belum, nih kasih duit 2 juta dah Biar jamaah enak makannya, biar saya dapat pahala Alhamdulillah Ngaji kagak, dengerin kagak, cinta Udah cintakan, apa aja dibelah-belahin Tenaga, pikiran, harta, benda dikeluarin untuk orang yang dicintai Wala takun komisan, jangan kamu yang keempat Jadi orang alim kagak, belajar ilmu kagak, dengerin Kagak, cinta ilmu Gedek doang ilmu Berisik banget itu, speaker Kecilin, kecilin, berisik Gedek banget, ambil pengajian Nanti kalau udah mati, lu mau kemana gue tanya Yang nyolatin siapa? Orang yang ngaji Suatu saat kita butuh Mau tasakoran rumah, mau gak mau Kita orang panggil, orang musolah Dulu orang musolah kita gedegin dah Kita salahin mulu Eh giran adek hajat, mau gimana? Jangan datangin Jangan datangin Bayar hutang Bayar hutang Ribet ntar Orang kita kan pindah rumah, tasakoran Betul gak? Betul Anak Sunat, tasaku Sakoran Mau nikahan, tasakoran Dapat kerjaan Dapat rezeki, tasakoran Cuman cerai doang, gak ada yang tasakoran Gak ada tasakoran Tanya tuh, Pak Oslan Ada gak warga yang cerai bikin tasakoran? Gak ada, Pak Cek Kalau cerai mah musibah namanya Musibah Musibah Puluhan tahun udah buku warga Eh, tak tahu cerai Mau ngapain? Usia ada 63 Udah meremis Siapa nanti tuanya? Betul gak? Tuh Jangan ngikutin hawa nafsu Jangan mengikuti keinginan-keinginan Kata orang Belum tentu nik Nah Kecuali Bapak Cik Usman Gak? Dia mah beda jalurnya Dia mah jangan Pak Cianepi Jangan ngikut tiga Jangan jalur itu Jangan jalur itu Bikudumi syahril azim Syahrul ramadhan Fihi laylatun Khairun min alfi syahr Wa anggarallahu al-Qurqan Li abdihi layakuna lil'alaminah Bashiran wa naziran Ashadu an la ilahin Allah wa'adahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidina mulana wa nabiyyina muhammadan Abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh Allahumma salli wa sallim Babarik wa atib Ala sayyidina mulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiahu bi ihsanin Ila yawmiddin amma ba'd Yang kami muliakan Para asatid, para hujjjj Para orang tua Bil khusus Ketua musallah zikrah Orang tua kita Ayahanda Bapak Haji Usman Dan Bapak Sa'ari Yang kita muliakan Bapak Haji Jenan Bapak Usad Hanafi Bapak Budiman Bapak Cepi Serta Youtuber Malim Ahmad Fikri Sekaligus Ketua RT kita Bapak Aziz Oslan Suyuti S8 Dan seluruh para jamaah yang khadir Mohon maaf Tidak menyebutkan satu persatu Namun hormat takdim kepada beliau Tidak mengurangi sedikit pun Masyarah muslimin jamaah solat Terawih di musolat az-zikrah Yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah Tak terasa kita memasuki Tanggal 12 di bulan Ramadan Pelaksanaan solat Pelaksanaan solat rahwi yang ke-12 Dan puasa yang ke-10 Puasa yang ke-10 Puasa yang ke-11 Begitu indahnya bulan Ramadan Bulan yang penuh berkat Kita telah masuki Tanggal 12 di bulan Ramadan Saking indahnya Saking enaknya Kita beribadah Saking khusyuknya Kita beribadah Saking tentramnya hati kita Di dalam melaksanakan Ibadah kuasa Penuh dengan keikhlasan Mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Baik tadarusan Al-Quran Yang kita baca Tahmid dan jikir Solat terawih Yang kita laksanakan Hidupkan malam-malamnya Dengan melaksanakan solat Baik solatul tahajud Dan ditutup dengan solatul witir Itulah keindahan Yang kita dapatkan Tiga bulan Hanya di bulan Ramadan Dalam satu tahun sekali Nabi SAW Dia bersabda Inna Allah Farradu'alikum Syiaman Ramadhan Wasunantu Qiyamahu Mansomahu Wa Qiyamahu Iman Wa Tishabat Gufira Dulubahu Gufira Dulubuhu Kaliyauma Waladati Ummi Sungguhnya Allah SWT Telah mewajibkan Kuasa Di bulan Ramadan Wasunantu Qiyamahu Dan aku Kata Nabi Mensunnahkan Untuk melaksanakan Solatul terawih Mansomahu Wa Qiyamahu Imanan Wa Tishabat Siapa saja yang puasa Dan melaksanakan Solatul terawih Karena iman Kepada Allah Dan mengharap Rahmat dan ampunan Dan keredoannya Kesempurnaan Pahala yang Allah Janjikan kepada mereka Maka Maka Allah Maka Allah akan Ngampunkan Semua dosanya Sama seperti Bayi Yang baru lahir Dari perut Ibunya Alhamd Kembali Kita Kepada Allah Ta'ala Di hari Kemenangan Nanti Akan Melakakan Fitrah Kesucian Yang Allah Ampunkan Semua dosa Kita Alhamd Maka bulan Ramadhan Bulan yang penuh Berkah Doa Kita Dikabulkan Allah Ta'ala Kakala Masuk Di bulan Rajab Allah Barik Lana Fi Rajabah Wa Sa'bana Wabalikna Ila Ramadhan Ya Allah Berikanlah Kepada kami Keberkahan Bulan Rajab Bulan Syahban Panjangkan Umur kami Sampai Datangnya Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Penuh Berkah Saking Berkahnya Ini Bulan Ramadhan Awal Rahmah Wa Satuhu Maghfirah Wa Akhiru Itkun Minan Nah Saking Berkahnya Ini Bulan Ramadhan Kata Nabi Awal Rahmah Awal Permulaan Sepuluh Awal Adalah Rahman Allah Subhanahu Ta'ala Makanya Orang tua Kita Apabila Masuk Awal Permulaan Tuh Bulan Ramadhan Untuk Memberikan Semangat Kepada Putra Putrinya Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Ayam Kesayangan Itu Ayam Jaguk Itu Dipotong Bokal Sahur Orang Dulu Makan Ayam Itu Cuman Mau Puasa Doang Sahur Yang Lain Dijual Kita Makan Ayam Sudah Kapur Baru 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 Dipotong Tanya Bapak Yusman Saktinya Bapak Ali Nggak Apa Apa Sehat Sama Sekarang Cucunya Sampai 15 Alham Berkah Wa Ausatuhu Magfirah Ni Kita Masuk Pasal Yang Kedua Tanggal 12 Di Bulan Ramadhan Al Magfirah Adalah Ampunan Allah Ta'ala Kita Merahi Ampunan Allah Subhanahu Ta'ala Kesebelas Sampai Kedua Puluh Mohon Ampunan Dan Keridoan Allah Ta'ala Sampai Saja Yang Masuk Pada Tanggal 11 Sampai 12 Pada Hari Hari Ramadhan Dia Tetap Istiqomah Menjalankan Ibadah Puasa Terus Istiqomah Tadarusan Al-Quran Terus Istiqomah Melaksanakan Solat Terawih Terus Berakhlagul Gerima Terus Berbagi Dan Bersyukur Dan Bersabar Di dalam Melaksanakan Ibadah Allah Ta'ala Mengampunkan Semua Dosanya Alham Nanti Di Penghujung Tanggal 21 Sampai 30 Nanti InsyaAllah Di Bulan Ramadhan Ibn Minan Nar Pembebasan Diri Dari Siksa Api Neraka Saking Mulianya Di Bulan Ramadhan Alhamdulillah Doa Ijabah Likulli Doain Ijabah Setiap Doa Yang Dipanjatkan Doa Seorang Hamba Di Awal Bulan Ramadhan Doanya Dikabulkan Oleh Allah Wa Amalul Muda'afatun Setiap Amal Perbuatan Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amalan Amalan Yang Sunnah Yang Biasa Dikerjakan Selain Bulan Ramadhan Sebelas Bulan Yang Lalu Apabila Masuk Di Bulan Ramadhan Pekerjaan Amaliyah Yang Sunnah Ditulis Pahala Wajib Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bulan Ramadhan Kita Melaksanakan Solatu Duh Pahalanya Seperti Pahala Wajib Kalau Kita Baca Al-Quran Kiraat Al-Quran Sampai Saja Yang Membaca Kitab Allah Maka Baginya Satu Kebaikan Satu Kebaikan Dibalas Sepuluh Kebaikan Aku Tidak Katakan Kata Nabi Alif Lamin Itu Satu Huruf Akan Tapi Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Mim Satu Huruf Kalau Kita Baca Al-Quran Di Bulan Ramadhan Satu Huruf Dilipat Gandakan Allah Sampai 70 Lipat Satu Huruf Dibalas Sampai 70 Lipat Ganda Daripada Amal Kebaikan Sabikuna Bil Khairat Hendaknya Kita Berlombak Lombak Di dalam Berbuat Kebaikan Tadarusan Al-Quran Kita Enggak Biasa Megang Quran Jarang Itu Quran Ditengok Jarang Dipegang Jarang Dibaca Kakala Datang Bulan Ramadhan Alhamdulillah Quran Jadi Rebutan Quran Jadi Rebutan Suaminya Baca Quran Istrinya Baca Quran Anak Anaknya Baca Quran Quran Cuman Atuk Tandanya Ilang Mulu Quran Cuman Atuk Kata Bapaknya Perasaan Saya Baca Surah Bapak Kalau Habis Kok Tandanya Pindah Nih Dalam Surah An-Nisa Kata Bapaknya Alhamdulillah Tandanya Pindah Surah An-Nisa Berarti Mau cepat Hatamnya Yang Ribet Kalau Kita Udah Baca Surah An-Nahl Kalau Pertengahan Itu Pindah Pindah Surah Al-Imran Loh Allah Turunnya Jauh Benar Ular tangga Main Ular tangga Makanya Quran Harus Kita Beli Banyak Kita Punya Quran Ister Isteri Kita Punya Quran Anak 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 Kita Punya Quran Jangan Handphone Semua Pada Punya Jiran Quran Cuman Jangan Iqrat Iqrat Bacalah Al-Quran Setungguhnya Al-Quran nanti Akan datang pada hari Kiamat menjadi saksi Dan memberikan syafaat Kepada orang yang membacanya Jadilah keluarga kita Waj'al ahlina Quraniyan Jadikanlah keluarga kita ini Keluarga Quraniy Walaupun kita Tidak apal Quran Tapi kita gemar Demen, cinta, baca Quran Abdalu umati Hamalatul Quran Paling utama umatku adalah Penghafal Quran Kalau kita tidak hafal Quran Tapi kita Menguasai bacaan Al-Quran Sama pahalanya Apalagi Kita memahami ayat-ayatnya Kita mempelajari Ayat-ayat Quran yang biasa Kita ngaji setiap Minggu Malam Kajian Tafsir Al-Quranul Karim Alhamdulillah Itu luar biasa Setidak-tidaknya Kalau kita punya keluarga Keluarga kita Enam Ini orang Betawi Enam Itu enggak banyak Sedeng Kayak makan toprak tuh Cabainya dua Sedeng Orang Betawi Kalau anaknya Enam Sedeng Enggak banyak Jangan jadi Insinyur semua Jangan jadi Dokter semua Jangan jadi Pengusaha Semua Jangan menjadi Pedagang Semua Salah satu Dari anak kita Yang enam Salah satu Adalah Yang kita Didik agama Penghafal Quran Yang mempelajari Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahui Ilmu nahu Ilmu sorak Ilmu apa Balaguh Manteg Bayan Ma'ani Apalagi Dia memahami Ilmu figih Ilmu syariah Kuasa itu Ilmu syariah Itu Masya Allah Kalau kita Punya anak Waladun soleh Alhamdulillah Girang Banget Ada harapan Tersendiri Di dalam Hati kita Kakalah Kita meninggal Dunia Itu anak Yang soleh Menjadi Kebanggaan Kita Apabila Kembali Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Dibanggakan Oleh Allah Di antara Para Makhluknya Di hari Kiamat Nanti Orang tuanya Tersebut Dipanggil Di padang Masyar Dan Anaknya Datang Membawa Baju Jubah Yang berwarna Hijau Ditatangkan Dari syurga Dan Memakai Mahkota Akan Dipakai Kanto Kepalanya Oleh Anaknya Ini Keluarga Yang Sukses Yang Menghidupkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alhi wa sallam Yang menyebarkan Agama Kalau Umpama Anak kita Enam Nggak ada Yang Apal Quran Nggak ada Yang Pesantren Setidak Tidaknya Dasar Agama Itu Ada Kayak Jaun Mau Uji Tuh Gitu Jaun Uji Kalau Saya Ngaji Samping Babanya Kanan Anaknya Belakang Anaknya Percis Banget Ke Babali Fotonya Ada Masalahnya Mau Gue Senggangganya Kita Menjadi Bangga Nanti Di hadapan Allah Kun Aliman Jadilah Kamu Orang Alim Kalau Kita Nggak Bisa Jadi Orang Alim Senggangganya Kita Belajar Khairukum Pil Abid Alimun Wa Mutalim Khairu Abdi Pil Ardi Sebaik Baiknya Seseorang Yang Ada Di Bumi Ini Adalah Orang Pengajar Dan Orang Yang Belah Belajar Kun Aliman Jadilah Kamu Orang Alim Kalau Nggak Jadi Orang Alim Ataupun Menjadi Orang Yang Belajar Ilmu Makanya Belajar Ilmu Agama Itu Nggak Ada Batasnya Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilahlah Di Carilah Ilmu Dari Sampai Buayan Sampai Liang Lahat Liang Lahat Meninggal Masih Ditalkinin Masih Dikasih Tahuin Itu Sedangkan Di Dunia Udah Apal Man Rabbuka Man Nabi Yuka Man Imamuka Man Kib Belatuka Man Ikhwanuka Kalau Orang Bisa Jawab Pertanyaan Mungkar Dan Nake Di Alam Mul Berjah Pertanyaan Ini Dia Selamat Dari Uruhara Sesuatu Yang Menakutkan Daripada Sisa Di Alam Mul Berjah Yang Menting Apalin Itu Apa Apalin Apalin Kalau Ngapalin Doang Tanpa Diamalkan Ribet Sama Seperti Orang Bawa Sayuran Tapi Dia Nggak Bisa Masak Sama Seperti Nanti Kurban Setiap Tahun Kurban Di Musola Adik Dia Dapat Bagian Daging 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 Khas Lagi Yang Cakep Pahek Belakang Kemudian Tulang Tulang Kongrok Tapi Dia Masih Bujang Gimana Cari Masak Bingung Bing Bingung Harus Belajar Ilmu Sebab Orang Yang Belajar Ilmu Sama Seperti Orang Jalan Menuju Syurga Sapa Saja Yang Belajar Ilmu Sapa Saja Yang Menempuh Jalan Yang Ditempuh Ilmu Allah Memudahkan Langkahnya Menuju Surga Dengan Adanya Ilmu Dia Bisa Mengamalkan Ilmu Tata Cara Beruduk Yang Sempurna Yang Wajib Yang Sunnah Yang Makruh Dan Syarat Hal Hal Yang Membatalkan Uduk Hal Syarat Di dalam Melaksanakan Solat Rukun Dan Sunnah Solat Kemudian Tata Cara Ibadah Puasa Yang Benar Yang Model Gimana Kita Harus Jauhkan Hal Hal Yang Membatalkan Ibadah Puasa Mulut Kita Harus Jaga Jangan Kata Dusta Ataupun Marah Mulut Ngomel Mulut Puasa Sabar Puasa Itu Separuh Daripada Kesabaran Sabar Hawa Nafsu Sabar Tidak Makan Tidak Minum Kalau Kita Enggak Makan Enggak Minum Apalagi Kagak Saur Yang Diinginkan Kapan Azan Maghrib Yang Ditunggu Apalagi Ini Sekarang Bulan Yang Berkah Dagang Apa Laku Sekarang Dari Lontong Goreng Gorengan Bubur Sumsum Saking Berkahnya Biji Salak Empuk Cuman Di Ramadan Doang Alham Tiap Hari Itu Di Musolah Di Masjid Disiapin Untuk Kolak Mulut Kita Enggak Syarawan Makan Kolak Mulut Coba Dah Kakak Laki Dateng Ke rumah Sudara Kita Di Bulan Sawal Kolak Ada Ada Kolang Kaling Enggak Ada Mulit Aja Kaka Di Kolak Cuman Bulan Ramadan Doang Dagang Apa Abis Ramadan Ini Yang Paling Laku Adem Bukan Lontong Daunnya Bukan Lontong 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 Dibet Terima kasih. 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 Haram hukumnya bayar jakat di kampung. Ustaz di kampung saya banyak yang susah, Ustaz. Lo enggak bilangin gue, gue paham di kampung banyak orang yang susah, tapi situ nyari duit di mana? Situ tinggal di mana? Di mana kita tinggal 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 di mana kita Saat kita sakit Kita tidak selamanya memberi Suatu saat nanti kita menerima Tidak selalu Kita jaya hidup bahagia Dan tertawa Suatu saat nanti kita akan menangis Dan bersedih Begitulah Kesejaan dan kejayaan Kami putar balikan Kepada manusia Agar mereka berpikir Inilah yang saya bisa sampaikan Mudah-mudahan ada mampatnya Bila taufiq wa hidayah berdoa Wa linapuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh